Ikatan Pelajar Muhammadiyah Temanggung pada Sabtu 24 Agustus 2019 mengadakan musyawarah daerah 11 bertempat di SMP 5 Muhammadiyah Kandangan. Secara simbolis dibuka oleh Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadiq dengan memukul genderang. Musyawarah daerah 11 Ikatan Pelajar Muhammadiyah Temanggung diadakan di SMP 5 Muhammadiyah Kandangan. Ciri khas dari musbda IPM Temanggung yaitu ingin menonjolkan pelajar Muhammadiyah yang berbudaya. Musyawarah Ikatan Pelajar ini rutin diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Temanggung, Kandangan Muhammadiyah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, PWIPM Jawa Tengah dan perwakilan pelajar dari seluruh Sekolah Muhammadiyah Temanggung. Dalam musyawarah daerah kali ini mengambil tema revitalisasi gerakan pelajar berbudaya mendorong karya nyata menuju ke Temanggung yang berkemajuan. Sofian Faiz Nanto, Ketua Panitia berharap pelajar Temanggung bisa lebih teredukasi dengan kebudayaan Temanggung serta dapat meluapkan karyanya di Temanggung ke depannya. Pada majelis yang sangat mulia ini, saya mohon maaf jika nantinya sepatahnya apa yang sedang kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung pada satu tahun terakhir ini dan rencananya kita akan laksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Pertama bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung sudah berkomitmen dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah RPGMD Kabupaten Temanggung, kita mengutamakan pembangunan manusia. Ini inline atau segaretan pelajar Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, kita nyatakan secara resmi di Buga. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini, Piam Temanggung benar-benar menyusun langkah-langkah strategis yang luar biasa. Karena apa? Mengusung tema yang tidak biasa pembinaan daerah-pembinaan daerah sejawa tengah lakukan. Jadi, dengan tema revitalisasi gerakan belajar berbudaya, mendorong karya nyata menuju belajar temanggung berkemajuan, harapannya nanti pelajar-pelajar temanggung bisa lebih teredukasi dengan kebudayaan, namun mampu meluapkan karyanya. Jadi, karya harus, kita harus berkarya, tapi tidak pernah, tidak meninggalkan unsur kebudayaan, khususnya lokal wisdom di temanggung, seperti itu. Harapan kami, pada hajatan musyawal daerah kali ini, nanti pelajar-pelajar musyawiri bisa lebih meneranau tentang, Oh, ini budaya temanggung, oh, ini budaya lokal nomadiyah, seperti inilah, temanggung kali ini, seperti inilah nomadiyah, kurang lebih seperti ini. Jadi, yang pertama, kita benar-benar mengangkat pada tema hari ini, tentang pilat IPM yang ke-58, yaitu kolaborasi untuk negeri. Jadi, kita harapan kami di IPM Temanggung, dalam kegiatan ini, kolaborasi untuk negeri itu, kita kolaborasikan dengan unsur-unsur yang ada di temanggung, salah satunya kebudayaan, yang nanti bisa dieratkan, dikuatkan, masih di roh berkarya.